Intro Mantan back timnas Indonesia, Yanto Basna resmi dilepas tim kasta pertama Liga Thailand yaitu PT Pracuak. Tim-tim besar Liga 1 langsung memanfaatkan peluang mendatangkan Yanto Basna. Tiga di antaranya adalah Bali United, Persib Bandung dan Bayangkara FC yang membidik Yanto Basna. Bahkan beredar kabar bahwa Yanto Basna yang sudah sepakat gabung dengan klub Liga 1. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub tempat Yanto Basna berlabuh selanjutnya. Selain itu dijelaskan juga tim besar tersebut merupakan menempati papan atas kelasmen Liga 1. Sedangkan tim yang menempati tiga besar Liga 1 adalah Bali United, Persib Bandung dan Bayangkara FC. Besar kemungkinan Persib Bandung yang akan mendapatkan jasa Yanto Basna. Seperti diketahui Persib Bandung pernah berhasil menggait Tianto Basna pada musim 2016-2017. Tercatat Tianto Basna hanya mampu torekan 6 laga bersama Persib Bandung. Yanto Basna nantinya akan menggantikan posisi superdinasir yang dilepas oleh Persib Bandung. Kedaiti demikian Bayangkara FC juga tak mau kalah dari Persib Bandung. Bayangkara FC siap menikum untuk mendapatkan jasa Yanto Basna. Patut dinantikan tim mana yang dipilih Yanto Basna untuk pelabuhan selanjutnya. Inilah prediksi starting line at Persib Bandung jika Yanto Basna benar bergabung dengan Persib Bandung. Sebelumnya Persib Bandung sudah mendatangkan Ciro Alves. Kehadiran Ciro Alves di Persib Bandung sekaligus menggantikan posisi Bruno yang dilepas klub imbas dari performa sang pemain yang belum sesuai dengan ekspektasi klub. Selain Ciro Alves, Persib Bandung sebelumnya telah mendaratkan dua penggawat timnas Indonesia asal Persebaya. Yaitu Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya dan yang terbaru adalah David Rumakiat. Pelatih Robert Real Abrex diperkirakan masih akan menggunakan formasi terkuatnya untuk kompetisi Liga satu musim depan yakni 4-2-3-1. Teja Paku Alam tetap mengisi pos penjaga gawang setelah penampilan apiknya musim lalu. Sektor back tengah diperkuat oleh Nick Kuippers dan Yanto Basna apabila memang benar didatangkan. Untuk posisi back sayap, kemungkinan akan diisi oleh Hanhan Herdiana dan pemain yang baru diperkenalkan David Rumakiat untuk menggantikan tempat up di Idrus. Kemudian posisi gelandang bertahan sepertinya masih akan diperkuat Mark Klopp dan dibantu oleh pemain baru, Rahmat Irianto. Keduanya akan menjaga keseimbangan lini tengah Maung Bandung. Winger kiri dapat diisi oleh Freds Butuan atau bisa juga Febri Haryadi, sedangkan Ciro Alves akan siap ditempatkan pada sektor winger kanan. Namun bisa juga kebaikannya. Di posisi itu, Ciro Alves memiliki banyak opsi. Ia bisa langsung mencetak gol ataupun memberikan umpan ke striker tunggal David Da Silva. Selain Ciro Alves, David Da Silva bisa mendapatkan aliran bola dari gelandang serang yang baru didatangkan. Tiki Kambuaya atau juga memanfaatkan pemain muda potensial. Bekamputra? Itulah starting line up terkuat Persib Bandung apabila memang benar adanya bahwa Hianto Basna akan bergabung dengan Persib Bandung. Menarik untuk dinantikan akankah Hianto Basna akan didatangkan menyusul rumor kepergiannya Victor Iboneful. Mari kita tunggu. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu lagi di Persib News berikutnya. Luhun